Nah, saya akan menyambung di minggu ini bagian yang kedua yaitu the most important thing in life, hal yang paling penting dalam hidup. Kalau Bapak Ibu datang minggu yang lalu kita belajar bagian yang pertama dan Sabtu ini saya menyambung bagian yang kedua dan Sabtu depan saya akan sampaikan bagian yang terakhir. Di bagian yang pertama saya membahas bahwa yang paling penting adalah membangun manusia roh. Saya gambar di papan tulis bahwa kita yang hidup ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak dan tinggal di dalam tubuh. Lalu saya bertanya, dari roh, jiwa, tubuh yang paling penting yang mana? Semuanya sepakat, pilih nomor satu roh yang paling penting. Tapi waktu saya gambar lagi bagaimana kita membagi waktu, membagi pemikiran, ternyata tubuh mendapat peringkat nomor satu yang kita perhatikan. Jadi gak heran dalam hidup kita mengejar yang sebetulnya tidak penting dalam hidup kita. Sesuatu yang sementara. Karena firman Tuhan bilang begini, yang kelihatan sifatnya sementara, tapi yang tidak kelihatan yaitu manusia roh adalah kekal. Nah penting sekali membangun manusia roh. Kita belajar tiga hal mengapa penting membangun manusia roh. Bapak Ibu masih ingat yang pertama, karena manusia roh yang kuat akan mempengaruhi jiwa dan tubuh. Bayangkan, kalau kita bangun manusia roh kita, jiwa kita sehat. Pikiran, perasaan, kehendak kita sehat dan tubuh juga sehat. Yang kedua, apa yang terjadi jika kita membangun manusia roh? Manusia roh yang kuat akan bisa membuat kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, apapun yang kita lakukan, fokusnya adalah Tuhan itu melayani Tuhan. Banyak orang tidak bisa melayani Tuhan karena rohnya sudah tidak lagi menyala-nyala. Beda banget orang yang melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan orang yang melayani Tuhan dengan roh yang padam. Kalau orang rohnya menyala-nyala tanpa disuruh, dia tidak akan pernah tahan, dia pasti melayani Tuhan. Ini cuma review saja, mengulang. Dan yang ketiga, mengapa membangun manusia roh penting? Karena roh yang kuat akan memancarkan kehidupan. Roh yang kuat akan memancarkan kehidupan. Mungkin dia tidak secantik bintang film. Dia tidak seganteng top model pria. Tapi karena rohnya hidup, rohnya menyala-nyala, dia memancarkan kehidupan. Amsal 4 ayat 23, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah memancar aliran kehidupan. Pak, apa hubungannya roh sama hati? Manusia hidup terdiri dari tiga bagian. Roh, jiwa, tubuh. Yuk sama-sama katakan dua, tiga. Roh, jiwa, tubuh. Hati ada di mana? Jadi roh dan jiwa membentuk yang namanya hati. Roh dan jiwa membentuk yang namanya hati. Kalau rohnya dibangun, dia akan mempengaruhi jiwa sehingga hatinya menjadi hidup. Tapi kalau manusia rohnya tidak dibangun, siapa yang mempengaruhi jiwa? Tubuh. Makanya banyak orang hatinya pengen melakukan kedagingan karena rohnya tidak dibangun. Jadi hati terdiri dari roh dan jiwa. Jadi kalau orang ada bilang begini, sakit pak, hati saya sakit, hati saya kecewa, hati saya terluka, hati saya marah, berarti itu jiwanya. Untuk dia sembuh, manusia rohnya harus dibangun. Sehingga roh yang kuat, roh yang sehat akan menyembuhkan jiwanya. Itu bagian yang pertama. Karena kalau saya tidak ulang, nanti bagian yang kedua, ini tengah-tengah apa ya. Nah bagian yang ketiga, Sabtu depan, saya akan mengajarkan bagaimana caranya membangun manusia roh. Sekarang masuk ke bagian yang kedua, the most important thing in life. Hari ini saya tidak bisa tulis-tulis, karena ada dekor, jadi tidak ada papan tulis. Bapak Ibu bayangkan saja, imajinasikan. Siap bagian yang kedua? Mantap. Mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah. Nah sekarang, kalau kita kemarin belajar bagaimana pentingnya membangun manusia roh, di bagian yang kedua, saya mau bahas apa yang menyebabkan manusia roh kita suka lemah atau mati. Kita sudah ikut new life, sudah lahir baru, dipenuhi roh kudus, tapi kok bisa lemah, bisa mati. Saya hanya akan bahas tiga hal saja. Yang pertama, yang membuat manusia roh lemah atau mati adalah dosa. Coba katakan sama-sama, dosa. Coba ini, tidak usah angkat tangan, tidak usah jawab. Siapa yang dari tanggal 1 Januari 2019, sampai hari ini tanggal 20 April 2019, tidak pernah buat dosa. Angkat tangan dalam hati. Nah, dosa itu membuat manusia roh kita lemah atau mati. Pernah enggak waktu kita buat dosa, rasanya, ah udah jadi males doa deh, males baca firman, udah males bersekutu, males belayani. Disitulah sebetulnya kita harus bangkit kembali. Karena iblis senang, kalau manusia roh kita itu mati. Ada tiga jenis dosa. Yang pertama adalah dosa yang tidak diakui. Dia berdosa, tapi enggak mau ngaku. Pagi ini dalam nama Yesus, akuilah dosamu, supaya rohmu enggak tambah mati. Ini baru saya dapat, jadi belum ada di PowerPoint, Joshua 7, 18, kalau bisa ditayangkan manual. Bapak Ibu bukan hanya rohnya mati, karena dosa yang tidak diakui, tapi karena si kepala keluarga itu rohnya mati, seisi keluarga mereka mengalami kebinasaan. Joshua 7, 18, ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka, seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi, bin Sabdi, bin Serah dari suku Yehuda. Berkatalah Joshua kepada Akan. Joshua adalah pemimpinnya, Akan adalah timnya. Mereka sudah bilang, semua barang-barang itu, enggak boleh diambil untuk kepentingan pribadi. Berkatalah Joshua kepada Akan, Anakku, hormatilah Tuhan ala Israel, dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku, apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku. Coba bilang dulu sama sebelahnya, jangan sembunyikan, tapi Pak, ini dosa kesayangan aku loh Pak, limited edition, jangan, nanti rohnya lemah, rohnya mati, masih pelayanan, masih ke gereja, tapi rohnya pelan-pelan, dia mati. Aduh susah, nanti bangkitinya lagi. Lalu Akan menjawab Joshua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa, terhadap Tuhan ala Israel, sebab beginilah perbuatanku, aku melihat diantara barang-barang jaran itu, jubah yang indah, buatan siner, dan 200 shikal perak, dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil, semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Bapak Ibu, sebelum dia ngaku dosa, setiap kali mereka perang, yang terjadi adalah kekalahan. Sehingga, seringkali orang-orang rasa tertuduh, waktu mereka datang ke family sale leader, datang kepada konseler, kan mereka cerita, Pak, masalah saya begini, nah kami sebagai konseler, enggak bisa jadi hakim. Kamu bernyosa? Enggak bisa. Atau kita memberikan jalan keluar, konseler enggak bisa. Kita hanya mencoba, menggali. Karena orang, kalau sakit kepala, enggak langsung harus dikasih panadol, atau bodreks. Orang sakit kepala, sebabnya macam-macam. Orang sakit kepala yang pertama, bisa karena putus pacar. Itu sakit kepala. Enggak pernah putus pacar. Yang kedua adalah apa? Sakit gigi, bisa sakit kepala. Yang ketiga, bonus enggak turun. Tagihan macet, gaji dipotong, itu sakit kepala. Macet lalu lintas, sakit kepala. Pendeta kotbah enggak jelas, bisa sakit kepala. Makanya begitu ada masalah, kita gali akarnya. Kita tanya, hubungan kamu suami istri gimana? Karena kalau suami istri enggak sehati, berkat terhalang. Terus kita tanya lagi, kamu ada hal-hal yang perlu dibereskan enggak sama Tuhan? Bapak nuduh saya. Enggak, cuma tanya, ada hal-hal apa yang perlu dibereskan? Karena ada orang-orang yang mengomong itu gengsi. Ingat baik-baik, semakin rohani kita tinggi, semakin kita lama di gereja, semakin susah untuk kita ngaku, saya bersalah, saya berdosa. Makanya Yaakobus 5 bilang apa? Saling mengakulah dosamu, supaya engkau sembuh. Karena doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa itu berkuasa saat dia ngaku dosa. Dia menjadi benar. Saat dia menjadi benar, doanya berkuasa. Ayo, doa apa yang masih disembunyikan? Jangan sampai, karena dosa kita seorang diri, keluarga kita ikut mengalami kekalahan. Jangan sampai karena dosa kita seorang diri, perusahaan kita mengalami kekalahan. Jangan sampai karena dosa seorang diri, gereja kita mengalami kekalahan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya karyawan, pembantu, atau siapapun buat salah, dan dia ngaku, Bapak Ibu lebih respect mana? Dia ngaku, atau sudah ketahuan dia yang buat, dia enggak ngaku? Lebih respect, Bapak di surga juga sama. Kalau kita ngaku, dia bilang, dia akan mengampuni dosa kita, dan menyucikan kita, dari segala kejahatan. Rohnya kembali, menyala-nyala. Mendidih di hati, biarlah rohmu, menyala-nyala, dan layanilah, Tuhan. Karena enggak ada yang disembunyikan. Plong. Itu jenis dosa pertama, yang tidak diakui. Yang kedua, dosa yang mengikat. dosa yang mengikat, itu, dia udah ngakui, tapi rasanya kuat, banget mengikat dia. Jatuh lagi, jatuh lagi. Makanya ada lagunya, judi lagi. Karena jatuh lagi, jatuh lagi. Udah, ke gereja, ke gereja, udah, suci, 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 suci. Udah duduk di gereja, pendetanya telat datang, sama temennya gini, ayo pendetanya datang enggak, ceban-ceban. Masih begitu. Jadi ikatannya kuat sekali. Kalau ini jalan keluarnya gimana? Yang pertama harus diakui. Kalau ini punyalah mentor, yang bisa terbuka apa aja. Jadi karena ngikat kan, godaannya kuat. Sebelum kita jatuh, telepon dulu, aduh pak ini godaan kuat nih, saya mau berjinah, tolong doain saya. Jangan setelah berjinah, baru telepon pak, jatuh lagi pak. Jangan, sebelum. Bilang sama kiri kanannya, sebelum. Tidak ada cara lain, kita harus punya apa? Mentor yang dampingi kita, sampai kita sembuh. Bisa lepas atau enggak? Yang mengikat itu bisa lepas enggak? Bisa. Yang ketiga adalah dosa dalam perjalanan. Maksudnya apa ya pak doa dalam perjalanan? Enggak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang ya setelah kita semakin rohani, dosa-dosa kita bukan lagi, oh saya habis bunuh tiga orang nih pak, aduh saya rasanya enggak bisa kotbah hari ini. Loh udah enggak gitu lagi dosanya. Jadi kadang-kadang begini, kita rasanya gini, kita ngomong kasar, keras, rasanya waktu kita ngomong itu melukai orang lain. Itu semakin kita deket sama Tuhan, hal kecil aja tuh, udah enggak enak. Nah akhirnya apa? Waktu kita melayani, waktu kita doa, di hati ini ada yang enggak ganjil, aduh kenapa tadi saya ngomong begitu? Udah bukan lagi membunuh, korupsi dua triliun, enggak gitu. Itu dosa dalam perjalanan, itu harus cepat diberesin. Karena kapal tenggelam, bukan lubang yang besar. Kalau lubangnya segede gini nih, anak punya kan bilang, papa ini jangan berangkat dulu pak, kapalnya bocor pak, segini. Nah itu kelihatan. Tapi kapal tenggelam bukan karena lubang yang besar, karena lubang yang kecil. Kalau enggak diberesin dalam perjalanan, lama-lama dia jadi besar. Jadi besar. Contoh pak, siapa yang pernah bajunya robek? Itu robek kalau enggak dibenerin, lama-lama itu berbesar. Siapa yang rumahnya pernah bocor? Biarin aja sayang vintage bagus, ada kuning-kuning turun gitu. Coba aja dibiarin lima tahun. Lama-lama jadi besar bocornya. Dosa dalam perjalanan, adalah sesuatu yang normal. Yang penting, waktu kita jatuh, bangkit lagi. Waktu kita jatuh, bangkit lagi. Waktu kita jatuh, bangkit lagi. Jangan kalau orang begitu udah dalam Tuhan, jatuh segini. Jangan. Justru kita harus belajar. Oh, dia bisa jatuh. Kalau gitu aku harus jaga. Supaya aku jangan jatuh seperti dia. Oh, dia jatuh. Apa yang harus saya lakukan? Supaya dia bisa bangkit. Karena kalau dia tubuh Kristus jatuh, terluka, aku ikut terluka. Iya dong. Jangan disyukurin, jangan dijauhin. Justru kita perlu topang dia. Dosa dalam perjalanan, jangan diremehkan. Begitu berdosa, bangkit, bereskan. Begitu berdosa, bangkit, bereskan. Makanya penting punya family cell. Itu yang pertama. Jadi kalau ada yang rasa, kok saya udah gak semenyala-nyala dulu, jangan-jangan. Ada tiga di antara ini, yang perlu dibereskan. Yang kedua, apa yang menyebabkan manusia roh kita itu lemah, atau mati. Pergumulan hidup. Pergumulan hidup, saya tulis ada tiga. Ini apa yang saya renungkan, apa yang saya alami, apa yang saya lihat dalam kehidupan. Yang pertama, pergumulan hidup bicara mengenai keletihan. Orang kalau capek, rohnya gak bisa semenyala-nyala saat dia seger. Contoh ya, pakai contoh saya, jadi gak ada yang tersinggung. Kalau saya misalnya kotbah hari minggu, hari sabtunya saya capek, itu beda dibandingkan sabtunya saya udah tahu, saya mau kotbah. Berarti sabtunya saya harus lebih relax, jangan terlalu capek, jangan terlalu sibuk. Besoknya beda sekali. Itu contoh yang kecil. Kita datang kebaktian, dengan hati yang siap, seger, fresh. Besok mau kebaktian, aku mengharapkan sesuatu. Bahkan saat pujian penyeban, aku mengalami Tuhan. Saat kotbah, siapapun yang kotbah, apapun isi kotbahnya, aku nangkep sesuatu. Waktu family time, aku mau punya satu teman baru, dan aku mau bawa dia ke sel. Kita datang dengan ekspektasi, dan tubuh yang fresh, itu beda. Makanya balancing life itu penting banget. Saya seiring dengan umur bertumbuh, berpikir bahwa, yang paling penting adalah, prioritas dalam hidup. Balancing. Nomor satu, Tuhan. Nomor dua, keluarga. Kalau suruh pilih pelayanan, saya pilih keluarga. Orang bisa marah-marah, tapi itu prioritas hidupku. Yang ketiga, karena saya bareng, pekerjaan, dan pelayanan, baru hobi, dan lain-lain. Saya enggak mau naikkan pelayanan, di atas nomor satu. Karena kalau saya enggak punya waktu, sama Tuhan, roh saya lemah, akhirnya semua yang saya lakukan, dengan roh yang kering, kasihan jemaatnya. Enggak dapat apa-apa. Jadi, undangan kotbah banyak, enggak semuanya saya terima. Kegiatan banyak, enggak semuanya saya terima. Sekarang diatur, diatur sedikit, tapi maksimal. Sekarang gantian, untuk Bapak Ibu. Pak, enggak semua order, itu dari Tuhan, untuk Bapak. Akhirnya duitnya banyak, tapi gue ini, gitu, ngapain? Duit enggak banyak, tapi fresh. Eh, kok yes? Duit banyak dan fresh, itu bagus. Itu jebakan barusan. Latah. Duit enggak banyak, tapi fresh. Yes. Nah, bagaimana caranya, duit banyak, tapi fresh. Kita ambil satu contoh aja deh, si Elia itu. Elia hebat sekali. Dia habis kalahkan berapa? 450 Nabi Baal. Dia bantai. Iyat. Iyat. Apa? Itu kan kayak motong palayam. Coba aja 450 orang, digilir gini. Iyat. 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 Saudara yang lihat aja capek kan, apalagi yang motong. Karena capek, mau bunuh diri loh dia. Baca nih ayatnya. Jangankan manusia rohnya lemah. Mau bunuh diri, itu Nabi kelas wahid, satu orang lawan 450. Itu kayak saya citar kemarin. Silver versus Thelen, Rambo, sama Donnie Yuen, Ip Man. Itu terjadi udah zaman dulu. Satu Raja-Raja, 19 ayat 4 sampai 5. Sampai sini aman? Kita belajar sesuatu? Tetapi ia sendiri masuk kepada ngurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Jadi, kalau keletihan, lebih baik istirahat dulu. Tidur. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, Bangunlah, makanlah. Saya renungin, kenapa malaikat gak bilang gini? Eh lihat cepetan bangun, basa roh, basa roh, baca kitab, baca kitab, empat pasal, empat pasal. Enggak gitu, orang udah taylor, dia bilang tidur, makan. Tidur, makan. Karena kalau gak sehat, Bapak Ibu pernah gak? Mau bangun pagi, udah style waker nih jam lima. Kok jelek ya bunyinya? Kring, kring, kring. Kita ada, ah, waktunya berdoa. pas mau duduk nih. Udah duduk, akhir berhasil duduk. Tidur lah, kan bisa sama bu kita. Jadi memang harus cukup tidur, cukup makan. Gak semua yang datang di depan kita, harus kita ambil. Ingat prioritas kita. Yang berikutnya adalah keuangan. Ini gak usah dibahas ya. Kalau duit lagi gak ada. Aduh, mau doa baca firman gimana? Makanya, selesain tuh pelajaran covenant of blessing, sampai akhir. Ikutin pelajaran itu. Tuhan janji, berkat yang jadi bagian kita, akan turun. Pak, ini sih menyala-nyala Pak, tapi bagaimana nih, bayar rekening ya Pak ya? Itu menyebabkan roh kita juga padam. Makanya, rahasianya dibukakan, dalam kotba seri itu. Yang berikutnya adalah keluarga. Bapak Ibu, coba, keluarga gak aku, habis berantem, setan lu. Kusem bakaut. Gak bisa. Susah itu. Makanya ikut, precious love. Ikut marriage upgrade. Terus di upgrade. Kita tuh bikin itu, gak gampang. Itu bahas bolak-balik, mungkin tim saya juga bosan. Siapa yang kita undang untuk kotba ya? Kalau dia kotba, kira-kira bisa masuk gak ke kultur jemaat kita? Bisa dimengerti gak ya? Bisa apa namanya, mendarat gak ya kotba? Itu dibahas ya. Temanya apa? Tim yang bikin precious love itu nyiapinya satu tahun. Cuma supaya keluarga-keluarga pulih, karena waktu keluarga pulih, manusia roh mereka hidup menyala-nyala. Contoh ya, anak kita bermasalah satu aja. Mau dua orang saya susah, aduh kepikiran anak terus. Itu karena keluarga. Makanya Pastor Eflin bikin kelas parenting. Makanya kita bikin selain Gilgal Kids, nyatu tuh ke Gilgal Teens. Dari Gilgal Teens, nyatu ke Gilgal Youth. Dari Gilgal Youth, nyatu ke Gilgal Uni. Supaya gak ada yang terpotong, supaya bapak ibu itu ditolong sebagai jemaat. Keluarga itu penting banget. Yang ketiga, apa yang membuat manusia roh lemah atau mati ini yang terakhir. Yang pertama dosa, yang kedua apa? Pergumulan hidup. Yang ketiga adalah masalah hati. Hati ini seperti tanah. Kalau kita gak jaga dengan baik-baik, bapak ibu liat aja rumput kita. Rumput bagus pak, rumput gajah. Eh tiba-tiba ada lalang. Eh tiba-tiba ada pohon apa ini keluar. Itu bisa begitu. Itu tanah di belakang, itu udah tumbuh besar sekali. Paling dipagerin. Dari mana coba tuh tumbuhnya. Hati kita, kalau gak dijaga baik-baik, bahaya. Ingat roh dan jiwa membentuk hati. Kalau hati gak dijaga, rohnya tercemar. Pintu masuk hati dari mana? Ada yang dari mata. Begitu ngeliat orang, kok gitu sih? Masuk ke hati. Ada yang dari telinga, sis, lu udah tau belum? Apa? Hah? Cius loh. Masa sih? Gila ya. Gak nyangka ya. Langsung hati tercemar. Tiga aja saya bahas ya. Karena kalau bahas hati, ada 50 poin. Kita bahas satu aja, kecewa. Kecewa yang paling parah adalah kuciwa. Siapa yang pernah kecewa? Angkat tangan. Itu karena kita gak jaga tanah hati kita. Jadi, jangan suka kecewa, rugi. Apa definisi kecewa? Pak, pengharapan tidak sesuai dengan kenyataan. Di bayangan saya, Pak, seorang pastor anak, harusnya dia lemah-lembut. Kemarin dia ngomong keras sama anak saya. Tidak boleh keluar. Kan mesti begini, jangan keluar ya. Itu anak udah sampai kemuara karang kalau ngomongnya begitu. Terus begitu hilang, kamu gimana gak bisa jaga anak saya? Pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya tuh berharap pendeta saya tuh beranak cucu, anaknya 12. Kok cuma satu? Dia kurang diberkati. Pikir kucing anaknya 12. Ya, jangan suka kecewa-kecewa. Padem rohnya. Apa untungnya kecewa? Coba jabarkan saya satu sampai sepuluh. Apa untungnya kecewa? Nomor satu. Gak ada, kan? Nomor dua. Apa untungnya kecewa? Kenapa dipelihara? Pelihara tuh pudel, apa gitu. Yang bulunya banyak kayak yang coklat apa? Yang suka pakai, yang harus pakai AC tuh. Golden Retriever, ikan arwana, koi Jepang, itu dipelihara. Jangan kecewa. Yang kedua, iri hati. Apa bedanya kecewa sama iri hati? Iri hati itu begini. dia melihat orang yang lebih dari dia, dia mungkin sudah lebih, tapi dia gak pengen dilebihin. Itu bisa iri. Yang kedua, dia lihat orang lain punya, dia gak punya. Bisa iri juga. Dan yang paling parah, dia lihat orang yang lebih miskin dari dia, dia bisa iri. Contoh. Dia kaya, terus dia lihat orang yang gak kaya, tapi keluarganya bahagia. Kok bisa ya? Dia gak punya duit, tapi keluarganya bahagia. sekarang gini, apa untungnya iri hati? Sebutkan, 10 keuntungan iri hati. Nomor 1. Gak ada. Yang berikut marah. Aduh, coba deh, habis marah-marah ya. Pokoknya, saya maunya begini. Saya minta uang, saya dikembalikan. Kusembah. Pasti gak bisa. Lebih sering marah, lebih sering manusia rohnya mati. Apa untungnya kemarin? Sebutkan 10 keuntungan kemarin. Satu. Yang ada capek, lapar, tekanan darah naik. Apa keuntungannya marah-marah? Nah, kalau marah gak untung, kenapa marah-marah? Sekarang gini, kalau ada orang, keselama kita nyanyi, itu untungnya lebih banyak. di mana-mana orang, dalam Yesus. Itu gitu. Kita bersaudara. Udah selesai. Tapi, ini perjalanan saya dengan Tuhan. Waktu tiba-tiba topik ini keluar, keluarlah tiga hal ini. Ini dalam perjalanan rohani, yang membuat terus saya mati. Dan saya janji sama Tuhan, saya gak mau bikin tiga hal ini, terjadi lagi. Rugi. Yang pertama apa? Dosa. Yang kedua, pergumulan hidup. Yang ketiga, masalah hati. Kecewa, iri hati, marah, keluar dari hati kita, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.